Mams, kondisi hidung tersembat nampaknya umum dirasakan oleh setiap orang, termasuk juga bagi ibu hamil, yang mana dikabarkan lebih rentan terserang penyakit. Salah satu penyakit yang kerap menghampiri ibu hamil adalah rinitis alias radang selaput hidung. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Mams, sebagian besar penyakit rinitis ini terjadi pada saat menginjak usia kehamilan 13 minggu hingga trimester akhir kehamilan. Menurut sebuah studi, menemukan bahwa rinitis kehamilan secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup perempuan hamil. Akibatnya, hal itu dapat mempengaruhi perkembangan janin. Selama kehamilan, perubahan hormonal terjadi di dalam tubuh. Karenanya, hormon estrogen yang diproduksi selama kehamilan dapat menyebabkan saluran hidung menjadi bengkak atau meradang. Umumnya, rinitis kehamilan tidak akan menyebabkan gejala lain selain hidung tersumbat, gatal, atau berair. Gejalanya cenderung lebih buruk bagi mereka yang menderita sinusitis kronis. Melansir dari Kompas.com, berikut adalah beberapa cara untuk menghilangkan gejala hidung tersumbat dengan cara alami dan sederhana. Konsumsi Jahe Obat alami pertama yang baik untuk rinitis kehamilan adalah jahe. Jahe sendiri mengandung zat anti-inflamasi yang membantu mengurangi peradangan di bagian hidung dan melonggarkan lendir. Selain itu, ramuan jahe juga bekerja sebagai anti-histamin alami dan memiliki sifat meningkatkan kekebalan tubuh. Menghirup uap Selain rempah-rempah berupa jahe, cara lain yang bisa mempunyai gunakan adalah uap. Uap sendiri dapat membantu membersihkan kelebihan lendir yang menyebabkan hidung tersumbat. Sebenarnya, inhalasi uap memberikan kelegaan cepat dari hidung tersumbat dan memungkinkan bernafas lebih baik. Caranya, tuangkan air mendidih ke dalam mangkuk besar. Tambahkan 3 atau 4 tetes minyak esensial. Tutupi kepala dengan handuk dan menunduk dengan hati-hati di atas mangkuk. Hirup uap selama 5-10 menit. Selanjutnya, tekan-tekanlah hidung dengan lembut. Ulangi beberapa kali dalam sehari. Kompres hangat Cara terakhir untuk mengatasi hidung tersumbat selama kehamilan, Moms bisa menggunakan kompres hangat. Menerapkan kompres hangat pada hidung akan membantu mengecarkan lendir sehingga mengalir lancar dari hidung. Selain itu, kehangatan dari kompres juga membantu mengurangi peradangan di lubang hidung. Caranya, rendam handuk di semangkuk air panas. Peras air berlebih dari handuk, lipat dan letakkan di atas hidung dan dahi. Ulangi sesering yang diperlukan ya, Moms. Nah, itu dia Moms secara alami mengobati alergi riniti saat hamil. Semoga bermanfaat ya, tips dan trik dari nakita.id. Selamat mencoba ya, Moms. Yuk bagikan ceritanya di kolom komentar. Apakah Moms pernah mengalami alergi riniti selama kehamilan? Dan cara apa yang sudah Moms lakukan untuk mengobatinya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.